Intro Hai hai, back again, pemuda setempat dengan gue Rifki Dalam video kali ini gue bakalan ngajarin kalian gimana caranya membuat background Pattern, 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 Alafak, menggunakan repeater Repeater, and what does repeater mean? Pengulang, and what does pattern mean? Pola Tapi sebelum kita mulai, gue harus ngerubah dulu nada bicara gue, karena bicara kayak gini bikin gue capek, njir Oke, mari kita mulai Oke, langsung mulai aja Ctrl N untuk membuat new composition, gue pake resolusi Full HD yaitu 1920x1080, frame rate 30, durasi 5 detik Sebenernya durasi 1 detik juga gak apa-apa, karena gue cuma bikin 3 image, bukan video Dan oke Selanjutnya adalah buat new solid, Ctrl Y Dan langsung aja oke, terus gue bakalan tambahin efek yang namanya gradient ramp Boom Nah, kayak gini nih, gradient ramp nih Disini linea rampnya gue ubah ke radial ramp biar gradasinya tuh dia bulat gini Terus gue centerin, center 540, nah centernya tuh di 540 sini Terus gue gedein nih, mungkin seperti ini, dan gue ubah warnanya Mungkin warnanya seperti ini Oke, buat background pertama kita bakalan bikin pake ellipse tool Ellipse tool, tekan shift di keyboard Terus kayak gini nih Terus stroke-nya mungkin 20 dan fill gak ada Terus ellipse-nya nih, gak center ya Gue centerin dulu ellipse Apa Transform ellipse-nya ini, anchor point 0-0, position juga 0 dan 0 Oke, kayak gitu dan Kita lihat Oke, ini udah center banget ya Atau mungkin stroke-nya kurang ya Mungkin stroke-nya 35 Oke, mungkin kayak gini Selanjutnya adalah gue bakalan tambahin efek yang namanya repeater Disini nih Repeater, oke Nah, default-nya repeater adalah seperti ini Dia copy-nya 3 Ini settingan default-nya ya Copy-nya 3 yang artinya adalah dia bakalan copy objek lingkaran ini menjadi 3 objek Jadi 3 lingkaran gitu kan Terus transform-nya Dia default-nya itu position X-nya itu naik ke 100 Yang artinya adalah dia bakalan Kalau positif 100 berarti dia geser ke kanan 100 pixel Pixel atau apa ya Ya, 100 pixel mungkin Mungkin ya Nah, tapi disini gue gak mau main position dulu Gue mau main di scale Jadi position-nya gue 0 Nah, kelihatan kayak gini Sebenernya ini tetap ada 3 lingkaran Cuman karena dia numpok aja makanya gak kelihatan Nah, scalenya gue rupa menjadi 85% Yang artinya adalah setiap kali dia ngopi satu lingkaran Dia bakalan mengecil Menyusut menjadi 8 Scale-nya bakalan menyusut menjadi 85% Jadi di copy ketiga juga 85% dan seterus-seterusnya gitu Selanjutnya adalah copy-nya ini Gue naikin jadi 50 mungkin Terus Gue gedein lingkarannya nih Atau mungkin ini kemudian Mungkin 25% Nah, kayak gini Nah, ini dia background pertama kita Pusing? Ya, saya juga pusing Tapi mungkin warnanya gak cocok atau gimana Silahkan dirubah sendiri Tau kan cara rubahnya disini nih Atau mungkin mau opacity-nya diturunin Atau gimana ya, terserah gitu kan Nah, next Ke background nomor 2 Di background nomor 2 Gue bakalan pake yang namanya Polygon Tool Double click Polygon Tool Dia bakalan munculin segi 5 Segi 5 ya Tapi disini gue gak mau segi 5 Jadi gue mau segi 3 Jadi point-nya ini di polypad Poly startpad-nya ini gue ubah ke 3 Jadi dia bakalan segi 3 Terus gue center-in semuanya Ini center-nya pake motion volume 2 ya Jadi silahkan gue buat Itu dia Itu plugin ya Kalau belum tau Cari tau lah Soalnya gue sering banget jelasin ini Di tiap tutorial gue Dan kalau udah center Gue mau kecilin dulu size-nya nih Gue mau kecilin size Pinggirannya nih kayak gini Nah Ya mungkin seperti ini Dan gue gak mau pake stroke Jadi gue non-actifin stroke-nya Gue mau pake fill Oke, nah kayak gini hasilnya Selanjutnya adalah gue tambahin repeater Nah ini dia nih Tapi 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 Repeater ini Dia masuk ke dalam Poly start satu ini Tapi gue gak mau kayak gitu Soalnya Hitungannya jadi Bikin bingung gitu Gue mau repeater ini Click and drag Ke dalam content Jadi dia bakalan kayak gini nih Nah repeater-nya di luar Tab poly start ini Seperti Bukan seperti biasa Kayak tadi Repeater-nya default-nya 3 Dan position 100 gitu ya Tapi kali ini gue gak mau Main di position Gue masih belum mau main di position Gue mau main di rotation Gue kasih 30 derajat Nah kayak gini Terus Gue rubah anchor point-nya Ini naik Ini mungkin Turun ke negative Berapa nih Nah pokoknya intinya Turun sampai Dia titik tengah ini Mereka ketemu Di titik tengah sini nih Mungkin Ops Kembali kan Ya mungkin kayak gini Di minus 539 Kalau Gue disini Minus 539 Pas nih Selanjutnya adalah Kalau gue kecilin dulu nih Kopisnya gue naikin nih 1 2 3 4 5 Sampai berapa nih Sampai 12 Jadi 12 x 30 Berarti 360 derajat kan ya Berarti Satu lingkaran penuh Nah Kayak gitu Kalau udah Gue select ini Terus Tekan tombol di samping enter Samping kiri enter itu Ada Tombol petik atas Nah biar munculin margin ini Atau bisa disini sih aslinya Apa sih ya gitu lah Disitulah pokoknya Terus gue centerin Gue geser Sampai ke tengah Oke Disini Terus Gue gedein Oke ini dia Background nomor 2 kita Kalau gak suka warnanya Bisa diganti Silahkan Gampang Ganti warnanya Tinggal disini Terus pilih Warna apa Mungkin warna Ini Atau mungkin Opacity nya turun Terserah Ini background nomor 2 kita Selanjutnya Move on ke background nomor 3 Gue hide dulu Hide dulu Terus Gue nonaktifin lagi margin nya Sebelum bikin background nomor 3 Gue butuh bantuan Dari grid Jadi gue harus show grid dulu Disini Deview Show grid Terus Selain show grid Ada namanya Snap to grid Yang artinya adalah Dia bakalan Snap Apa ya Snap itu apa ya Bikin titik-titik Yang gue mau bikin nanti Itu tepat di Sini nih Tepat di potongan-potongan Garis ini nih Terus gue pake pen tool Pake pen tool Terus gue Klik disini Tak Satu Disini dua Dan Sini Tiga Oke disini Gue gak mau pake fill Gue nonaktifin fill nya Gue mau pake stroke Warna putih Terus Mungkin ini yang 4 aja Cukup Terus gue liat lagi nih Ini udah pas belum Nah ini belum pas nih Tapi Gue juga gak tau kenapa Tapi Gue coba-coba terus Dan selalu Titik pertama itu selalu menenceng Dia gak snap to Sini Dia selalu menenceng Tapi di titik kedua Pasti pas Dan titik selanjutnya Selanjutnya itu pasti pas Gitu lah Tapi di titik pertama Kenapa kok Selalu menenceng Gue juga gak tau kenapa Dan gue geser Pake ini Teg Gini Oh sorry Ternyata kayak gini Tekan alt aja Biar ada Diktarik Gitu Nah kalo udah Gue udah gak butuh Create nya lagi Jadi gue ilangin Habis manis Sepah Dibuang Gitu Terus gue Senterin anchor point nya Dan ini Dan ini Oke udah Mungkin scale nya kegedean Gue kecilin lagi dikit Oke Selanjutnya adalah Pasan repeater Pet Repeater Nah Kali ini kita main di posisi Nah gitu Cuman posisinya gak 100 Gue geser lagi Mungkin Sekitar Tadi itu berapa ya 318 Kalo gak salah pasnya nih 318 itu pasnya tuh dimana Pasnya tuh disini nih Potongannya pasnya Ujung ketemu ujung gitu Kalo udah Terus gue geser ke atas sini Kesini mungkin Terus copy nya gue naikin Sampai dia kena di ujung Kalo udah Tutup repeater nya Select lagi shape layer nya Dan gue tambahin repeater lagi Nah jadi Ada repeater 1 Ada repeater 2 Nah repeater 2 ini Gue main di position juga Tapi Bukan di Bukan horizontal Bukan di X Tapi di Y Mungkin sekitar 20 aja Nah Kayak gini Dan copy nya gue naikin jadi 10 Jadi 10 copy 10 copy 10 duplicate Nah gitu Selain gue main di position Gue juga main di start end opacity Opacity end opacity Dan end opacity Disini end opacity nya gue turunin jadi 10% Yang artinya adalah Semakin di copy tuh semakin hilang opacity nya Jadi Kalo bisa diliat disini Garis terakhir nya tuh opacity nya tuh cuma 10% disini Nah gitu Terus Selanjutnya adalah Tambahkan lagi repeater lagi Jadi 3 kali repeater Dan kali ini position juga Dan Di position Y Nah ini gue gini Nah Kalo udah Copy nya gue naikin Sampai nutupin semua Layar Composition nya Nah Ini naik ke atas Nah Oke jadi deh Apa sih namanya Background nomor 3 kita Mungkin Kalo gak suka warnanya Bisa diganti Atau mungkin opacity nya gue turunin aja 20% Dan di mode normal ini gue ganti ke add Nah kayak gini hasilnya Awesome kan Awesome bukan Nah Gue yakin Buat orang-orang yang Suka motion graphic Pasti Suka Lihat kayak gini Soalnya Ya daripada Motion graphic nya Pake background kosongan Gitu kan Mending kayak gini Gitu Jadi lebih ada Sense of art nya Anjir Sense of art Gitu lah Oke 3 contoh aja Dari gue Tapi sebenernya Dengan repeater tool ini Kita bisa bikin Banyak banget bentuk Yang kita mau Bisa dari mungkin Polkadot Atau bulet-bulet Gitu kan Atau mungkin Wajik Gimana ya Terserah Atau mungkin kita download dulu Vector di Apa Di internet Terus kita pasang repeater Biar jadi pola yang Kita mau Gitu kan Atau mungkin Download satu pola batik Terus di repeater Di repeat Banyak Gitu kan Jadi Sesuai imajinasi kalian lah Kalian bisa Explore ini Lebih dalam Gitu Tapi cuman Tapi buat tutorial ini Gue cuman ngasih 3 contoh aja Buat kalian Oke Dan juga Kalian bisa download File project ini Kalau kalian mau Buat dilihat-lihat aja Mungkin Atau mungkin juga mau dipaket Terserah Gitu kan Cek description Di bawah Disitu gue bakal Ngasih link downloadnya Dan Kalau kalian ngerasa Video tutorial ini Bermanfaat buat kalian Jangan lupa Buat like Dan juga Bantu gue share video ini Ke Media sosial kalian Biar Viewer gue makin banyak Biar Makin banyak yang pinter Dan Bantu Bukan bantu sih Subscribe channel ini Biar gue makin semangat lagi Bikin tutorial-tutorial selanjutnya Oke itu aja dan Bye